Halo guys, Assalamualaikum Kali ini saya mau sharing lagi tutorial Cara upload video ke youtube Kali ini saya share part kedua Kalau teman-teman belum lihat part pertamanya Bisa klik link yang saya tinggalkan di atas Di cara kedua ini Fiturnya lebih lengkap Teman-teman bisa buat playlist Bisa ganti thumbnail Dan masih banyak fitur lain di youtube studio Oke kita langsung saja Tidak perlu berlama-lama lagi Jadi kali ini bukan via aplikasi youtube ya Tapi dari chrome Atau bisa juga dari google Jadi teman-teman cari Youtube studio Desktop login Atau youtube studio login Yang kemudian teman-teman itu Masukkan email yang sudah Teman-teman buat untuk youtube Kita ketik dulu Ini karena sudah ada saya pilih Yang ini saja ya Kita tunggu Ini masih loading ya Biarkan saja dulu Oke teman-teman ini masih model hp Belum model desktop Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke model desktop Itu klik yang 3 titik pojok kanan atas Kemudian cari situs desktop Itu kalau belum dicentang Kalian centang ya Setelah dicentang modelnya seperti ini nih Jadi tampilannya Kayak kita sedang di komputer Di desktop gitu Kita perbesar dulu Supaya ini jelas tulisannya Kemudian pilih login youtube studio Habis itu kalian pilih chrome Oke guys Ini tampilan youtube Ini tampilan youtube studio Pas kalian buka Pas kalian login Itu yang muncul ini Ini ada yang terbaru lagi Biasanya Kalau misalnya kita mau upload video Yang ini Biasanya tekan ini Baru muncul Seperti ini Seperti ini Ada buat postingan Live streaming Upload video Saya karena sudah dimonetisasi Jadi ada bisa buat postingan Begitu Tapi sekarang ada yang baru Ini sudah ada Tanpa klik itu Kita bisa pilih Yang ini otomatis Sebelah kanannya itu Buat postingan Terus di tengah itu Live streaming Kemudian Yang kirinya itu Upload video Jadi kita tekan saja Yang itu Oh teman-teman Kalau misalnya kalian mau tahu Tombol-tombol yang ada Di sebelah kiri ini Kalian bisa Buka sendiri ya Kalian bisa paham Ketika kalian Sudah mengklik Oke Langsung saja Kita klik Tombol uploadnya Kemudian Pilih File Tekan file Tekan file Kemudian Pilih Videonya Kebetulan Saya mau upload video Memang Jadi Kebetulan sekali Saya langsung Sekalian sharing Gitu ya Kita tunggu dulu Oke Jika sudah selesai Pilih file Sambil tunggu Videonya Selesai ter-upload Kalian bisa isi judul Seperti yang saya lakukan Di atas Tadi Screenshot saya Mati ya Jadi saya sudah tulis Apa namanya Judul sama deskripsi Baru Dia terekam Kembali Oke Kita tambahkan dulu Deskripsinya Untuk judul Teman-teman Bisa pakai Judul yang Banyak di pencarian Itu Rekomendasi dari Youtuber senior Dan untuk Deskripsi Teman-teman bisa simpan Hashtag Dan juga bisa simpan Link Rekomendasi Video kita Yang Perlu dinonton Atau channel lain Kita yang perlu Dinonton Dan Kalau misalnya Teman-teman mengambil Video dari Channel orang lain Kalian Ada baiknya Menyimpan Linknya juga Di deskripsi Kalian Untuk menghormati Channelnya Karena kita sudah Mengambil videonya Gitu loh Oke guys Oke Saya lengkapi dulu Deskripsinya Oke teman-teman Seperti ini Kalau kita mau cari Link video Youtube Yang kita Mau simpan Di deskripsi Kita tunggu dulu Ini saya buka Aplikasi Youtube Ya Saya cari video Yang Mau saya simpan Linknya Oke Ini Saya sudah Saling Linknya Baru saya pindah Ke Chrome Lagi Oke Linknya Kita tempel Di sini Kita tahan Terus Kalau sudah Muncul Tempel Baru Caranya Seperti ini Ya teman-teman Semuanya Saya lakukan Menggunakan HP Jadi Teman-teman Yang tidak punya Laptop atau komputer Jangan berkecil hati Untuk Jadi Youtuber Karena Yang terpenting Itu Niat Terus Ide Video apa Yang teman-teman Mau upload Sama Keberanian Jangan Malu Untuk Mengupload Jangan Malu Untuk Berkreasi Jangan Malu Untuk Membuat Video Apa saja Karena Video apapun Yang kalian Sharing Itu Mungkin Saja Bermanfaat Untuk Orang Lain Oke Kita Kembali Ke Tutorialnya Lagi Sudah Selesai Memberi Semangat Dan Motivasi Selanjutnya Kita ke Thumbnail Ini Kalau Misalnya Teman-teman Mau Ganti Thumbnailnya Kalian Klik Yang Ini Kalian Tinggal Klik Itu Saja Terus Upload Foto Yang Ingin Kalian Upload Soalnya Kayaknya Ini Jaringan Jadi Saya Tidak Bisa Klik Tidak Bisa Apa Namanya Muncul Foto Yang Ingin Saya Upload Kita Kita Langkah Langkah Dulu Thumbnailnya Karena Rekomendasinya Juga Belum Muncul Biasanya Kalau Sudah Selesai Video Ter Upload Semua Baru Thumbnail Rekomendasi Akan Muncul Kita Beralih Ke Playlist Kalian Tinggal Ketik Playlist Terus Bisa Buat Baru Jadi Kalau Tampak Besarnya Seperti Jika Teman Teman Belum Punya Playlist Kalian Bisa Pilih Playlist Baru Kemudian Nanti Akan Muncul Tulis Nama Playlist Terus Kalian Tinggal Share Oke Karena Saya Sudah Ada Playlist Saya Pilih Yang Itu Info Dan Tutorial Sebenarnya Cook Saya Salah Pilih Kita Ke Step Selanjutnya Oke Kita Scroll Ke Bawah Ini Perlu Di Isi Dan Diganti Ini Untuk Menunjang Atau Untuk Menambah Viewers Lebih Banyak Kita Langsung Saya Pertama Saya Mau Isi Tag Saya Copy Judul Saya Dulu Baru Saya Simpan Ke Tag Kolom Tag Dan Kemudian Nanti Saya Tambahkan Kata Kata Yang Mempermudah Pencarian Jadi Kalau Kata Itu Dicari Sama Viewers Video Saya Juga Jadi Direkomendasikan Gitu Saya Selesaikan Tag Nya Dulu Untuk Menambah Tag Teman Teman Juga Bisa Mencari Di Pencarian Apa Namanya Yang Mana Yang Lebih Sering Dicari Oleh Viewers Ini Saya Tidak Kasih Contoh Ya Karena Untuk Kompersingkat Waktu Sudah 8 Menit Sekitar 9 Menit Jadi Kita Langsung Saja Ini Oke Jika Sudah Selesai Tag Pilih Sertifikasi Text Itu Kita Pilih Di Konten Ini Tidak Pernah Tayang Di Amerika Serikat Kemudian Tanggal 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 Perekaman Kita Pilih Tanggal Yang Terbaru Jadi Video Kita Direkomendasikan Oleh Youtube Kalau Kita Baru-baru Saja Upload Next Ini Lokasi Video Kalian Bisa Tambahkan Kota Atau Negara Kalian Bisa Juga Alamat Kalian Terselah Kalian Disini Saya Tidak Isi Kemudian Kalian Bisa Pilih Kategori Ini Kategori Tentang Video Kalian Apakah Tentang Blog Atau Orang Atau Apa Namanya Hiburan Atau Musik Kalian Bisa Pilih Di Kategori Ini Untuk Saya Pribadi Saya Pilih Blog Dan Orang Kemudian Untuk Di Komentar Kalian Bisa Tahan Komentar Atau Bisa Izinkan Semua Komentar Itu Terserah Dari Kalian Ini Saya Pilih Izinkan Semua Komentar Kemudian Ini Kalian Bisa Pilih Komentar Apakah Yang Terbaru Atau Yang Teratas Oke Ini Masih 95% Sampai Videonya Selesai Terapload Kita Tunggu Dulu Videonya Selesai Terapload Baru Kita Bisa Pilih Thumbnailnya Sambil Menunggu Ini Kita Pilih Apa Namanya Video Ini Tidak Dibuat Oleh Anak Anak Terus Kita Pilih Untuk Batasan Usianya Kita Pilih Tidak Jangan Batasi Video Saya Untuk Penonton Yang Berusia 18 Tahun Oke Ini Foto Rekomendasi Thumbnail Dari youtube Sudah Ada Saya Pilih Yang Di Ujung Selan Selanjutnya Teman Teman Tekan Berikutnya Oke Bagi Teman Teman Yang Belum Dimonetisasi Ini Mungkin Tidak Ada Jadi Mungkin Langsung Di Pembatasan Video Ini Kalau Teman Teman Yang Sudah Dimonetisasi Ini Diaktifkan Kemudian Tekan Berikutnya Lagi Oke Bagi Teman Teman Yang Sudah Dimonetisasi Akan Muncul Pertanyaan Seperti Ini Untuk Kesesuaian Iklan Apakah Ini Video Mengandung Kekerasan Atau Pornografi Dan Lain Sebagainya Namun Jika Video Kalian Tidak Mengandung Satupun Di Atas Kalian Tinggal Check List Tidak Satupun Di Atas Kemudian Tekan Berikutnya Lagi Oke Jika Sudah Akan Muncul Seperti Ini Tunggu Ya Saya Perbesar Oke Disini Ada Tambahkan Subtitle Ada Tambahkan Layar Akhir Dan Tambahkan Kartu Saya Langkahi Ini Karena Sudah Terlalu Panjang Video Saya Tapi Jika Kalian Mempunyai Pertanyaan Seputar Subtitle Layar Akhir Dan Kartu Kalian Bisa Comment Di Bawah Oke Next Kita Tekan Berikutnya Selanjutnya Ada Pemeriksaan Apakah Kemudian Disini Ada Visibilitas Apakah Videonya Mau Di Public Sekarang Atau Mau Dijadwalkan Atau Bisa Juga Pribadi Karena Saya Belum Mau Public Jadi Saya Pilih Dijadwalkan Saya Pilih Tanggal Untuk Beberapa Hari Atau Besok Kemudian Saya Pilih Waktu Terbit Ini Tinggal Di Scroll Ke Atas Saja Sampai Ditemukan Waktu Yang Kita Inginkan Oke Jika Sudah Kalian Tekan Berikutnya Lagi Oke Ini Saya Kecilkan Dan Geser Geser Dulu Kita Tekan Berikutnya Oke Ini Masih Loading Kita Tunggu Saja Oke Jika Sudah Begini Upload Kita Sudah Selesai Kalian Bisa Klik Tutup Oke Ini Kita Tutup Saja Dulu Baru Kita Ke Semua Video Kita Tempat Konten Kita Untuk Pengecekan Ulang Apakah Memang Sukses Atau Masih Ada Kendala Lain Oke Kita Tunggu Dulu Oke Guys Itu Sudah Tera Upload Sudah Sukses Jadi Kita Tinggal Sharing Saja Ke Media Sosial Kita Oke Guys Sampai Sini Dulu Tutorial Dari Saya Kalau Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Komen Saja Di Bawah Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Assalamualaikum Terima Lupa Di Terima kasih telah menonton!